Oke selamat datang kembali di video gue perkenalkan gue Frantino Matthew Di video kali ini gue pengen berbagi ke kalian tips daily workout atau olahraga harian Kenapa gue bilang cocok buat harian? Karena olahraga yang akan gue tunjukin ini dibilang terlalu berat enggak, terlalu ringan juga enggak Dan itu fleksibel banget bisa dilakuin kapan aja dan dimanapun Jadi ini cocok banget ya buat orang yang udah kuliah atau yang udah kerja yang lagi sibuk-sibuknya gak sempet olahraga Jadi sebelum tidur pun atau sebelum mandi kalian pulang kerja atau misalnya di bawah masih jam 7 mungkin masih bisa ngelakukan gerakan ini Oke jadi olahraga yang akan gue tunjukin kalian ini agak banyak tapi enggak begitu menyulitkan, enggak begitu capek Ada jumping jack, ada push up, ada bench dips, ada wide push up, ada squat, diamond push up, bear crunch Sphinx push up, crunch, dan high knee run in place atau lari di tempat tapi lootnya tinggi Gerakan-gerakan ini kenapa gue bilang cocok buat harian? Karena dari olahraga yang gue tunjukin ini itu udah mewakili semua otot-otot badan kalian Dari bahu, dada, perut, paha sampai betis Dan ini cocok banget buat sehari-hari yang kalau gak sempet olahraga Setidaknya olahraga ini bisa menjaga postur tubuh kalian atau menjaga kesehatan badan kalian Jumping jack bisa dilihat sendiri sama kalian Gerakannya itu simple, itu kalian bisa dilihat di video Nah kalau kalian merasa gampang, kalian bisa loncat lebih tinggi lagi Karena semakin tinggi loncatan kalian, semakin besar juga effort yang harus dikeluarin Ya waktu push up, pastiin tangan kalian itu dibuka selebar bahu aja, maksudnya terlalu besar Terus core badan kita itu kayak dada, bahu, perut, pinggul sampai paha itu dikencengin biar lurus Nah kita turun cukup 20 kali aja Karena lebih baik sempurna dibanding banyak tapi banyak salahnya Nah 20 itu cukup, pastikan pas turun dada itu kayak hampir nyentuh lantai Dan inget juga badan harus tetep lurus kayak papan istilahnya Jangan ngulet atau kayak uler gitu ya Karena itu otot yang bekerja itu nanti gak maksimal Nah kali ini gue mau melakukan bench deep Untuk pemula itu bisa ditekuk kayak gini kakinya Nah untuk pemula kayak gini bisa karena bebannya lebih ringan Cuman kalau udah, itu misalnya udah gampang boleh lurus kayak gini Nah gerakan ini bagus banget buat tricep dan oblik Oblik itu kayak diketek, agak di bawah ketek dikit Kayak sayap cuman gak terlalu ke belakang Dia agak ke perut Tadi bisa dibilang samping-sampingnya bisa dibilang daerah ketek lah Ya kali ini kita ngelakuin wide arm push up atau push up lebar Dia push upnya kayak biasa Cuman kali ini tangannya lebih jauh Nah push up jenis ini Ini bagus banget buat tricep sama dada Ini cukup 10 kali aja Nah ini namanya gerakan squat simple Buka kaki selebar bahwa atau lebih lebar dikit Terus turun posisi kuda-kuda terus naik lagi Ini diulangin aja sebanyak 20 kali Nah gerakan ini bagus banget buat paha dan pinggul Atau daerah pantat Cuman kalau buat cowok ini biasa lebih ke Kalau ke pantat tuh ngecilin, kalau ke paha tuh ngebentuk Cuman kalau ke cewek, ke pantat tuh biasa jadi lebih besar pantatnya Ini kita ngelakuin diamond push up Push upnya kayak biasa Cuman tangan kita tuh kita rapetin Dan turunnya tuh sampe hampir nyentu dada juga kayak biasa Dan ini harus diinget juga nih Core badan kita tuh harus dikerasin Atau harus dikontraksiin lah Ini bilang Push up diamond cukup 10 kali aja Nah gerakan yang ini Ini yang agak rumit Gampang cuman jelasnya agak rumit Ini namanya bear crunch Nah gerakannya kira-kira kayak begini Kayak push up Cuman kakinya tuh agak ditekuk Jadi agak deket sama tangan Terus gerakannya itu kita puter badan kita Lutut kiri kita nyampai nyentuh siku kanan Atau lutut kanan kita nyentuh siku kiri Nah ini diulang satu sisi 10 aja Jadi total 20 kali Nah ini gerakan yang agak rumit ya Ini namanya sphinx push up Kita cukup lakuin 10 kali aja Nah ini nih Kekuatannya paling besar di tricep Nah buat kalian pemula yang mungkin belum bisa Kalian bisep push up biasa Tapi lama-lama pelan-pelan dimajuin tangannya Nah ini gerakan yang dibilang gampang ya Paling gampang namanya crunch Crunch ini kayak sit up Cuman naiknya cuman setengah Jadi otata tuh lebih banyak Kepake itu di perut bagian atas Nah karena crunch ini gampang Kita lakuin sebanyak 30 kali Awal-awal emang pasti gak terlalu ngefek Tapi perut bagian atas tuh lama-lama panas Nah ini gerakan yang terakhir Dibilang paling gampang Tapi paling capekin juga Yaitu Lari di tempat Tapi lututnya diangkat tinggi Nah gerakan ini paling bagus buat Ngecilin badan atau ngurangin lemak Karena koordinasi ototnya juga lumayan banyak Nah gini kita lakuin sebanyak 60 kali aja 30 sisi kanan 30 sisi kiri Ya jadi itu tips Daily workout dari gue Yang paling cocok buat kalian yang udah sibuk Atau gak punya waktu buat olahraga Dan ini sekedar tips dari gue Di setiap jeda setelah kalian melakukan olahraga itu Boleh disisipin istirahat sebanyak 15 detik Atau bisa dibilang itu interval training Interval training tuh bagus banget Buat badan kita Karena orang berpikir pasti Berarti kalau kita olahraga lama Kayak 30 menit non stop Itu pasti Kita bakal berpikir Lemak kita lebih banyak terbakar Nah sebetulnya faktanya Lemak kita tuh terbakar saat kita istirahat Nah jadi kalau misalnya setiap Kita melakukan olahraga atau workout Disisipin sama istirahat Sekian detik-sekian detik Berarti lemak kita tuh lebih banyak terbakar Bahkan sampai 2 jam setelah kita selesai olahraga pun Pembakaran lemak di badan itu masih berlangsung Dan gak cuman lemak dong yang terbakar Tetapi pelan-pelan otot kita pun juga masanya bertambah Tergantung juga sama nutrisi yang kita makan Mungkin sekian tips gue dalam video kali ini Dan buat kalian yang udah nonton Jangan lupa share Subscribe Dan di like Dan jangan khawatir Kedepannya gue akan nge-post video-video baru Yang lebih bermanfaat Atau kalau kalian punya request Tips apa kedepannya Atau challenge Kalian bisa komen Di bawah video ini Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax